Pemain PSM Makassar, Ananda Raihan, dirumorkan akan berseragam arema FC musim 2023-2024. Ananda Raihan salah satu pemain andalan Bernardo Tavares di PSM Makassar musim 2022-2023. Rumor Arema FC mendatangkan Ananda Raihan dibocorkan akun Instagram at Liga Wakanda Indonesia, selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023. Arema FC dikabarkan telah menjalin kesepakatan lisan dengan salah satu pemain muda milik PSM Makassar yakni Ananda Raihan untuk bergabung musim depan, tulis di akun Instagram at Liga Wakanda Indonesia. Besar kemungkinan Ananda Raihan akan tanda tangan kontrak dengan Arema FC sepulang SEA Games 2023. Di lansir Transfermark, harga pasaran Ananda Raihan mencapai 1,7 miliar. Di Liga 1 2022-2023 Ananda Raihan bermain sebanyak 31 kali dan beberapa kali dipercaya sebagai starter. Ananda Raihan tak hanya piawai dalam bertahan, terbukti ia mencetak dua gol untuk PSM Makassar di Liga 1 2022-2023. Maka tak heran jika Ananda Raihan masuk sebagai nominasi pemain muda terbaik Liga 1 2022-2023. Menarik dinantikan akankah Ananda Raihan sukses didatangkan Arema FC untuk musim depan. Tinggalkan Arema FC, Adilson Maringa diklaim gabung Bali United. Adilson Maringa diklaim gabung Bali United. Selain Adilson Maringa, WIBI Dwi Andreas selaku manajer tim Arema FC menerangkan bahwa Adilson Maringa sudah pulang kampung ke negara masing-masing. Maringa ke Bali, sempat kembali lagi sekarang sudah deal dengan Bali, ucap WIBI Dwi Andreas dikonfirmasi pada minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Sementara itu, WIBI juga memberi update soal dua pemain lainnya. Renzi Yamaguchi diklaim akan bergabung dengan Rans Nusantara FC, namun akan dipinjamkan karena masih terikat kontrak dengan Arema FC. Renzi mau ke Rans, tapi masih tanggung jawab kita. Kalau Rans belum masih tanggung jawab kita, pemain semua masih tanggung jawab kita yang kontraknya 2 tahun, ujarnya. Terima kasih telah menonton!